Mencari dan menemukan jodoh bukanlah sesuatu yang mudah, namun kemajuan teknologi seolah memudahkan segala urusan termasuk soal jodoh. Melalui media sosial orang bisa menemukan jodohnya, bahkan sejumlah pengamat menilai media sosial merupakan titik awal seseorang menjalin sebuah hubungan. Banyak alasan yang mendukung salah satunya adalah mempelajari sifat lawan jenis melalui media sosial. Akan tetapi, berbagai informasi yang disajikan melalui media sosial tidak selamanya benar. Segala data yang dijabarkan di media sosial sangat rentan untuk dipalsukan. Oleh karena itu, seseorang dituntut kritis untuk melihat dan meneliti kebenaran informasi yang tercantum dalam media sosial. Oleh karena itu, seseorang dituntut kritis untuk melihat dan meneliti kebenaran informasi dalam media sosial jika ingin menambahkan pertemanan. Tidak hanya itu, banyak juga pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial untuk melancarkan sejumlah aksi kejahatan. Bergabung dengan komunitas pencarian jodoh di dunia maya perlu kehati-hatian. Hal tersebut untuk melatih keterampilan seseorang dalam kehidupan bersosial yang baik di dunia nyata. Jadi, jangan sampai usaha pencarian jodoh berujung pada istilah membeli kucing dalam karung. Ya, tema kita hari ini adalah mencari jodoh lewat sosial media. Tapi sebelum kita mulai dialognya, saya mau nanya dulu sama produsernya. Ini beneran topiknya ini atau cuma menyindir saya? Halo, produsernya? Bener ya topiknya ya. Karena ini juga merupakan permasalahan remaja-remaja seperti saya ya. Ini mencari jodoh, membantu yang masih belum bertanggung ya. Bukan yang nyarmaja, banyak yang usianya sudah lewat itu juga nyari juga di situ. Oke, nah saya pengen langsung nanya sama Pak Nukman. Pak Nukman sebetulnya sebagai pengamat sosial media gitu ya, fenomena orang yang mencari jodoh lewat media sosial belakangan itu seperti apa sih? Mengapa kemudian ini bisa menjadi satu media yang mungkin dinilai efektif oleh si pencari-pencari jodoh ini? Sebenarnya sudah lama, ada Friendster dulu juga sudah mulai. Itu gara-garanya begini loh, tiba-tiba muncul ada cerita, Pak, aku dapat jodoh karena berteman lewat Friendster. Aku dapat jodoh setelah berteman lewat Facebook. Biasanya dua itu, tempat lain nggak? Twitter sih nggak? Karena Twitter kan terlalu luas ya, sementara di Facebook sama Friendster itu tertutup banget gitu. Nah, baru kemudian orang mulai sadar bahwa, eh iya iya ternyata lewat hubungannya lebih intens via online, terutama di sosial media, itu kita bisa menemukan teman yang jodoh, nggak bayang bakal jadi jodoh kita. Jadi secara organik itu sudah terbentuk lewat sosial media pertemanan ini gitu ya? Yang pertemanan ya, jaringan pertemanan ya. Kalau yang nggak, nggak. Karena banyak media sosial yang basisnya nggak pertemanan. Itu akan sulit dipakai. Belum lagi di Friendster ini, kita bisa melihat mungkin teman-teman lama juga ya, bisa jadiin. Cinta lama bersibir kembali itu biasanya. Itu juga bisa. Tetapi kalau kita lihat memang tidak semua media sosial, berarti bisa dilakukan seperti ini ya Pak Dokman ya. Hanya beberapa media saja yang menjadi tempat yang bisa mencari jodoh ini. Tapi ngomong-ngomong mencari jodoh, ini juga jadi mencari jodoh di media sosial, ini juga menjadi satu lahan bisnis juga nih. Seperti Razie juga menjadikan ini sebagai lahan bisnis. Ini kenapa sih awalnya atau tertarik ini untuk menjadi sesuatu apa ya, bisnis ya? Iya betul, membuat situs yang menyediakan jasa... Mencari jodoh. Wah sebenarnya ini internet itu lebih besar daripada media sosial sebenarnya. Jadi internet itu teknologi yang menggabungkan manusia, mengkoneksikan manusia. Tapi di industri-industri digital di luar negeri, salah satu startup yang paling sering awal muncul adalah untuk perjodohan. Nah di Indonesia ini berapa tahun terakhir ini banyak orang ketemu di Facebook segala macam, tapi nggak ada tempat yang lebih serius gitu ya menangani ini. Dan salah satu aspek yang lebih serius dari sosial media dan fitur penting adalah menggunakan teknologi untuk memfilter, mengkurasi dan juga mempertemukan orang-orang yang udah cocok. Jadi kita bukan asal kenalan, tapi ada faktor-faktor lain yang membantu kita untuk mengerti orang tersebut. Ada needs atau ada satu kebutuhan yang dibaca oleh Mas Razi sebagai founder dan juga CEO dari setipe.com. Akhirnya ini dibuat gitu ya, template-nya. Supaya orang-orang ini bisa mencari pasangan yang serius gitu ya. Nggak cuma seperti kalau kita mencari pasangan di sosial media gitu. Oke, kalau ini kan sebuah aktivitas yang kalau di luar negeri sangat lazim gitu ya Pak Nukman. Kalau di Indonesia sendiri, walaupun ada kemudian melihat tadi, ya oke sudah mulai terbiasa gitu, sudah mulai agak lazim, selazim apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di luar negeri kan yang lazim itu situs jodoh, itu banyak banget. Jadi kita nyaris susah mencari situs jodoh, yang resmi ya, yang resmi. Ada sih yang dulu nggak resmi ada, diketahui aja kalangan terbatas. Dan itu pun nggak laku, karena orang Indonesia itu malu dianggap mencari jodoh. Dianggap nggak laku, malu. Dianggap terlalu usaha nyari jodoh gitu ya? Malu, apalagi yang perempuan gitu ya. Kalau cowok mungkin ya gitu ya. Tapi kemudian karena media sosial itu berkembang, akhirnya jalur itu yang dipakai. Lewat jalan pertemanan, kan kayak di Facebook, di Friendster tujaman dulu itu, kan komunikasi bisa personal, meskipun di dalam media sosial ya. Jadi sekarang kalau Facebook misalnya bisa pakai messenger-nya Facebook. Jadi kalau udah kenal ya ngobrolnya lewat situ. Dan kita bisa melihat tuh, bisa tahu nih teman kita sama siapa, itu kelihatan banget gitu. Pada akhirnya nanti setelah dari Facebook, keluarlah ke offline. Oh, oke. Tapi kalau ini kan berarti juga terkait dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya. Sehingga orang akhirnya lebih milih untuk media sosial lah, lebih mudah untuk mendapatkan atau mengenal seseorang. Tapi kalau di Indonesia sendiri, untuk seberapa besar sih maraknya mungkin orang-orang ini mencari pertemanan ya, di media sosial ini begitu besar kan dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Mas? Ya, bandingin susah ya. Tapi saya pernah bikin survei iseng aja, siapa yang dapat jodohnya dari Twitter atau Facebook? Itu yang jauh, banyak banget. Dan itu sejak lima tahun yang lalu. Jadi ceritanya bukan yang sekarang ya, sejak lima tahun lalu orang udah mulai. Oke. Mas Razi, kalau ini kan awalnya waktu membuat setipe.com ini seperti apa yang dilakukan oleh Mas Razi? Supaya memang secara segmen tadi spesifik dan orang-orang yang masuk ataupun yang mendaftar pun itu ya sesuai dengan yang mencari gitu ya. Saya melihat beberapa flaws yang ada di media sosial, di mana orang gampang masuk, gampang bohong. Dan gampang membesar-besarkan dirinya sendiri. Nah di setipe itu kita berusaha merancang pengalaman yang lebih privat. Jadi kita gabung, kita cuma ketemu orang-orang yang dicocokin sama kita. Kita nggak membuka diri ke dunia lah istilahnya mencari jodoh. Jadi isu tadi, saya malu apa itu, ditangani lah oleh privasi itu. Kedua adalah lebih aman, karena banyak sekali pertanyaan yang kita tanya di awal untuk memfilter orang-orang yang nggak serius. Jadi kalau iseng-iseng, males banget jawab 100 pertanyaan untuk dijodohin dengan beberapa orang aja gitu. Itu juga kita pakai sebagai kesempatan untuk belajar tentang diri mereka. Dari demografi, preferensi, kepribadian, tingkat kecocokan, sama sosioekonomi. Dari situ kita banyak data tentang membernya yang kita gunakan untuk menemukan orang-orang yang cocok. Jadi ketika ngobrol udah kayak kencan kedua. Jadi sebenarnya ini menggunakan teknologi untuk mempersingkat prosesnya dan mengurangi jumlah orang yang harus ditemui sebelum ketemu yang cocok. Berarti ada kriterianya kan untuk mengikuti setipe.com ini ataupun situs-situs lain untuk mencari jodoh di media sosial ini? Kalau saya sih ngeliat minimum umur 18 atau minimum udah kita udah bisa bikin keputusan sendiri gitu ya. Kalau di setipe sendiri. Kalau setipe kita harus jawab lebih dari 100 pertanyaan di awal. Dan kita nunggu untuk dipertemukan dengan orang sedikit-sedikit. Setelah dipertemukan kita punya pilihan. Mau diajak ngobrol apa enggak gitu ya. Dan saya rasa kita juga lebih aman karena kita ada fitur bisa chat lewat setipe yang anonim. Gak usah tukeran HP, gak usah tukeran nomor telepon. Jadi itu untuk menjaga kerahasiaan juga seperti itu? Kita nyaman dulu enggak? Kalau udah nyaman baru oh ini nomor telepon saya yuk kita whatsappan. Tapi kita ngobrol dulu nih mastiin orang oh kita bisa ngobrol dulu. Jadi lebih aman lah istilahnya untuk di online. Ini Mas Numan kalau kita lihat juga kan berarti ini kalau secara media sosial kan gak ketahuan nih orangnya siapa. Dan bentuknya juga kayak apa kan kadang fotonya juga kan suka diganti-ganti. Ini secara... Apalagi sekarang banyak aplikasi yang bikin fotonya. Iya. Idung mancung, kulit bersih gitu kan. Ini untuk terkait dengan keamanannya juga. Itu seperti apa sih ini dari media sosial juga? Iya kalau media sosial kalau untuk mencari jodoh, ya filternya adalah dirinya sendiri. Karena pasti semua sadar bahwa namanya foto profile itu seringkali gak sama dengan aslinya. Itu sebabnya makanya banyak yang koblar terus kecewa. Iya kan? Oh ternyata kayak gini, gak jadi deh. Oh ternyata fisiknya kayak begitu, oh gak jadi deh. Yang di luar harapan dia gitu. Makanya ya itulah, selalu koblar ternyata gak jadi bubar. Jadi bubar setelah koblar pertama. Makanya kalau ada filter kayak gitu menarik ya gitu. Oke. Kedua adalah biasanya gini. Keliatannya di online asik ngobrolnya. Iya kan? Begitu ketemu gak bisa ngobrol. Oh jadi orangnya online jenik nih ya. Lebih asik di online. Lebih asik pas ngobrol di sosial media. Padahal ini yang menentukan langkah berikutnya adalah ketika ketemu di offline. Oke. Oke, baik. Kita akan lanjutkan, ini masih juga terkait privacy juga. Terus kira-kira bagaimana, mungkin ada kriteria-kriteria tertentu. Betul. Mungkin Wiki juga bisa datang. Atau misalnya kalau mau daftar di sitipu.com, apa mesti bayar, apa gimana gitu ya. Lebih lanjut kita akan usai jeda. Iya. Kita akan lanjutkan. Terima kasih.